Cloud. Wey. Katanya mau diajarin pake Cloud. So ini dua marksman, apakah di sini Kimmy bakal berperan sebagai... Matesbill. Seharusnya bakal jadi Matesbill sih. Gak mungkin kalau nungguin Kimmy nya buat jadi kayak marksman yang seperti biasanya. Betul, karena butuh waktu juga. Untuk mendapatkan item yang cukup. Ditambah mesti well farm banget. So disini mungkin mid lane nya bakal diisi oleh seorang Kimmy. Yang bakal digunakan oleh Shelly Boy. Sementara itu Sasa dengan Granger nya. Lenggang dengan bebas. Dan satu pick lagi dari tim Onek Esports. Mungkin bakal butuh offlane kah? Karena kita masih belum tau cowoknya bakal berperan sebagai offlaner atau bakal jadi tank. Dan jawabannya adalah tamus sepertinya. JJ Deng. Tertipu kan. Lolita. Lolilolilolita. Akai. Ya siapa kal diamankan sementara itu dari tim Alterigo. Sudah ada Akai yang akan menjadi last pick untuk line up dari tim Alterigo. Ya tentunya Akai sebagai last pick bakal membuat Onek Esports kesulitan untuk melakukan inisiasi apapun itu. Dengan satu indian dan semuanya bubar. Bisa dibuat bubar gerak oleh tim Alterigo. Tapi dari tim Onek Esports dia punya Lolita. Ditambah adanya ekspor kelas Insanity ditambah Numi No Blast. Itu kombinasi yang duar meleduk banget. Duar meleduk. Sangat-sangat luar biasa banget. Dan ini adalah kesempatan terakhir bagi Onek Esports mengambil poin atau bakal jadi 2-0. Yes biar lebih semangat lagi MPL Arena. Boleh minta suaranya. Yes yes. Mana nih pendukungnya buat Alterigo. Pendukungnya tim Onek Esports. Gak kalah serunya tentunya dari supporter di MPL Arena dan juga tentunya yang lagi ada di rumah dari Facebook Gaming. Yes dan inilah dia game yang kedua antara tim Onek Esports versus tim Alterigo. Dimana game yang pertama sudah diamankan oleh tim Alterigo. Presented by Black Shark tentunya. Mencoba untuk mengarah ke arah mid lane terus-menerus membersihkan Minion. Gimana caranya biar mereka cepat bergerak. Ketika membersihkan Minion lebih cepat otomatis levelnya makin cepat. Buat gerak pun makin cepat. Yes makin leluasa juga untuk bergerak. Tapi oh tapi ternyata sekarang Drian yang bakal menggunakan Chow nya. Oke ini menarik banget sih. Sosaiko bakal menjadi, bakal menggunakan Lolita. Wow. Jadi memang semuanya bisa pakai Chow sih. Ganti-gantian aja katanya. Betul. Tergantung mereka yang main ya. Eh tergantung Chow nya mau diletakkan jadi apa. Dan juga gold buff di Arto Plane berhasil diamankan dengan cepat juga. Oleh seorang Udil. Well agresif yang dilakukan di awal game juga Sally Boy. Tanpa ada penjagaan ketat dari tim Onek Esports. Tapi Saiko di Arto Plane. Ada Pak Kentung mulai mengisahkan rasa orang Leo Murphy. Ups. Hanya sedikit sedikit mencicil saja. Mencicil tapi di situ Murphy juga udah cukup sekarat. Hp nya terus menerus dicicil oleh Saiko yang maju ke depan juga gak ada. Gak ada takutnya dia punya shield yang melindunginya. Sasa bisa dengan nyaman berfarming-farming Ria. Terimaun sih pun gak kalah dari segi farming. Ini sama-sama adu farm di Arto Plane. Sama-sama adu di melindungi. Dan gak kalah serunya dari batu main anti-mesh harus berhadapan pula dengan Ermici. Dan di menit-menit kedua ini bener-bener dari kedua tim masih adem-anyem ya. Masih tentera banget. Masih sehat walafiat semuanya. Belum ada yang menjadi korban jiwa. Hanya saling mengganggu satu sama lain dan gak ada yang melakukan inisiasi yang terlalu awal. Betul. Tapi Drian pasti butuh level 4 sih. Untuk setidaknya dia bisa mempick off dari sisi mid lane. Dan bisa menguntungkan untuk tim Monik e-sports. Ya melakukan pick off tentunya dari seorang Drian membutuhkan Wild Dragon. Tapi Cassius memilih untuk kabur gak mau berurusan dengan Drian. Baru level 3. Tapi sekarang udah mendapatkan level 4. Bouncing ball terus menerus. Dikeluarkan mengganggu Psycho. Yes. Masih bisa di cancel sepertinya bouncing ballnya. Sementara itu Sally Boy. Oh oh. Sudah mulai bertemu. Dan apakah ini akan menjadi korban pertama Cassius. Coba untuk kabur Drian Cassius sudah di pop up. Tapi ada Dominion Blast ditambah dengan flicker. Dari Cassius udah harus tumbang. Anti Maze mendapatkan first killnya. Tapi di belakang Anti Maze harus tumbang dengan maximum charge. Yang dikeluarkan Sally Boy di belakang. Psycho terus menerus dicicil. Tapi Leo Murphy dalam bahaya. Drian pun cukup sekarang masih bisa kembali dari keduanya. Dan hanya satu ditukar dengan satu. Yes Anti Maze ditukar dengan Cassius. Mungkin bisa dibilang agak kurang worth it ya. Untuk tim Onyx dan juga tim Alter Ego. Karena pertukaran core dan juga pertukaran satu tank. Ia luar tank memang gak worth it menurut di Trade. Tapi semuanya udah mencoba untuk melawan sesuatu. Cassius maka ke depan Yurken Dance nya. Mengunci pergerakan dari Udil tapi masih ada berlian. So of order. Maju karaja pan Kayser Talbaai. Erbici pun berdebangan tembikian. Bakal tumbang sendirian. Dan Murphy terlalu terlambat mengeluarkan boxing ball. Percamalan tuh kabur saja. Karena Onyx Esports gak mau ngasih pulang. Dikejar-gejar terus menerus. Dan langsung di gejuk saja. Memang Murphy pun harus tumbang. Yes 2 langsung ditumbangkan. Apakah dia mau lebih. Kaisius masih bisa mundur, sementara itu mereka dari tim Monique Esports mulai mengincar ke arah golf buff. Mereka sepertinya bakal berfokus untuk ngamanin bottom turret, datang Psycho, nice shield juga. Datang Hermici mulai dicicil lebih sedikit penalti zone-nya, harus mengunci pergerakan dari Psycho dan Celimo-nya. Mencoba untuk menyelamatkan dirinya begitu sekarang, Hermici pun sekarang tapi anti match akan membiarkan dia pulang dan tidak bisa kemana-mana dibakar sampai tumbang. Yes, Fire Missile-nya dan ada maksimum charge juga dari seorang kini. Tidak bisa berbuat cukup banyak hanya untuk mengganggu saja. But meanwhile, liar top lane, sasa dengan purify-nya. Ada rifle juga, tiga orang bakal ke backup juga bakal lyncher. Datang bala bantuan dari anti-mage, tapi harus tumbang. Nice mirror image dari Maungzi masih bisa dikocek, tapi Fire Missile-nya burn, burn, burn dari seorang anti-mage. Dan berhasil dapetin double kill di arah top lane. Follow up yang sangat cepat pula dari tim Monique Esports langsung mengarah ke arah top lane. Mau ketahui sasa dalam bahaya, walaupun sasa dari tumbang, tapi dia masih sempat untuk mencicil begitu banyak. Teman-teman dari Alter Ego, mereka sekarat semuanya, tinggal dibersihin oleh anti-mage. Yes, anti-mage dengan bakar-bakarannya bisa langsung menumbangkan dua member dari tim Alter Ego. Sudah mulai di-press dari sisi bottom lane dan juga top lane-nya. Tapi, oh tapi ada pergerakan seperti ini dari tim Monique Esports di arah bottom lane-nya. Upp, Permici masih bisa rifle kabur, masih bisa selamat ya dari geng tim Monique Esports. Ya, dia udah mencium-cium sesuatu ada yang salah, dia mambu-mambu kabur way. Dan dia menuju ke arah top lane yang ternyata, itu pun gak membuat dirinya aman. Karena di arah top lane juga sudah ada anti-mage yang siap untuk menghalau usaha pusing yang dilakukan oleh ermici. Tapi Onique Esports, mereka bakal mengawarkan turtle, bakal diganggu atau tidak. Karena bakal sulit banget tentunya untuk tim Alter Ego mengganggu Udil. Yang mencoba untuk mendapatkan turtle, Saiko. Terus menerus nge-zoning out tim dari Alter Ego melihat terus di sini. Tapi Kak Isus maju, belum bisa mendapatkan posisi yang tepat. Tapi, bibir kendensi yang menguji pergerakan dari Udil. Sasa muncul dan tidak bisa mendapatkan Cassius. Cassius masih bisa kabur, Thousand Ponder dan turtle-nya. Tapi sudah harus tumbang. Yes, mereka berhasil mendapatkan objektifnya dan dari tim Onique masih bisa mundur. Walaupun Alter Ego dengan adanya Ryukendance menjepit pergerakan Udil. Tapi, tidak bisa berbuat banyak. Iya, gak berhasil menghentikan tim Onique Esports. Bahkan gak ada follow up-nya pula kali ini. Fauzi-nya adalah bahaya. Dan Brilance of Order dikeluarkan castle-nya masih ditahan. Dan ini hal yang sangat mengejutkan. Di Sally Boya malah terpik off di arah mid lane. Dua core dari Alter Ego harus hilang di tempat yang berbeda. Yes, luar meleduk tapi Drian di depan. Oh, mulai diincir sepertinya. Masih bisa gue cek kanan-kiri, depan-belakang. Oh my God. Dan Leo Murphy. Dia benar-benar masih memotong terus. But meanwhile dia ada bottom lane-nya. Sasa datang Hermitie mulai menincir. Satu, dua, tiga. Penalti zone. Penalti zone masih ada purify juga. Dan masih bisa mundur dia. Iya, Sasa kalau dia gak punya purify dia bakal tumbang di situ juga sih. Beruntung saya Sasa masih menyimpan dan masih bisa selamat. Masih bisa kabur. Sayang sekali Hermitie kejutan yang diberikan dengan arrival yang dimiliki. Belum bisa membuangkan hasil. Yes. Tapi sudah benar-benar mengganggu banget ya. Untuk seorang Sasa sendiri. Dan kita bisa lihat di sini. Anti-Man sudah jadi Bloodlust Axe. Dan juga Prince Wing. Ini bakal tanky banget. Ditambah dari seorang Psycho udah jadi Blade Armor. Bakal sakit banget. Tapi dari segi Maung sih. Dia udah jadi Demon Hunter Sword. Untuk bisa mencicil. Dari Hero Team. Dan Anti-Man juga udah punya Bloodlust Axe. Jadi dia bisa dengan sangat percaya diri. Buat ngelawan siapapun. Dia punya lifestyle yang sangat cukup. Murphynya adalah bahaya meledak begitu saja. Dan Murphy harus tumbang di tangan Anti-Maze. Dan Udil pun mendapatkan Maung sih. Ini bukan hal yang baik tentunya. Tim Altericor. Gilaan dua hero di arah top lane. Mereka gak bisa melawan. Mereka gak bisa bertahan. Gak bisa men-defense teman-temannya. Tapi Anti-Maze. Dia masih mau lobby. Dia rival ke bawah. Mengincirkan Arumici. Arumici mulai diincir penalti zone. Satu lawan satu. Beda dua level. Tapi Arumici bakal dibakar. Master kill. But datang juga Jelly Boy. Dan langsung di takedown. Tapi, tapi, oh tapi. Lordnya bersih damai oleh tim Onyx Esports. Wow, pergerakan dari Anti-Maze di arah bottom lane. Membuat terkejut tentunya. Dan begitu sakit kelas Insanity yang dikeluarkan. Arumici gak bisa ngapa-ngapain. Walaupun kita tahu Terizal adalah hero yang sangat kuat. Betul banget. Dia bener-bener langsung saja perfokus ya. Ke arah seorang Anti-Maze. Dan Anti-Maze nya berhasil di takedown. Yap, keunggulan lagi-lagi didapatkan oleh Onyx Esports sampai ke dalam mid game. Tapi, tim Altericor kalau kita ingat-ingat di game yang pertama. Mereka berhasil comeback hanya dengan satu kali wipe out. Lalu mereka melakukan push balasan. Dan mendapatkan kemenangan dengan cepat. Ya, sekarang satu momen aja ya. Karena sekarang juga sudah di berada di menit yang ke-9. Sudah hampir ke mid game. Yap, Onyx Esports. Mereka udah memiliki keunggulan yang sama banyak. Mereka turet nya udah ngedapetin bahkan 4 turet. Ditambah dengan perbedaan kill yang sangat banyak. Tapi dari segi net worth, mereka juga udah mengguguli 6 ribu. Jadi keunggulan dari Onyx Esports. Tentunya bakal membuat Altericor berbayar. Tapi, Dianya maju ke arah depan WU Dragon ke arah Murphy. Murphy nya tumbang. Berhasil diculik. Dan ini Altericor akan kesulitan tentunya. Tanpa Murphy untuk mendeven di team Altericor. Di cancel saja demi duo. Di Candace. Ditambah lagi Sanity. Dan seorang anti match. 3, 2 bakal tumbang dari team Altericor. Remici, Celliboy dan juga Maungzi. Apakah masih bisa bertahan? Dibakar-bakar. Datang juga blazing duet. Dan memilih untuk mundur. Demi bisa menyelamatkan dirinya dan Maungzi. Masih bisa selamat. Altericor berhasil mendefense individual turet yang dimiliki di arah bottom lane. Tapi permasalahannya kali ini. Udah sangat-sangat sekarat. Mereka dari tim Onyx Esports berhasil menjalik Leo Murphy. Kufra. Tanpa adanya Kufra tentu. Sisi dari Altericor bakal berkurang. Tapi hal yang baik dilakukan oleh tim Altericor. Mereka masih bisa mengganggu. Waju ke depan last. Insanity. Wup. Terkena Maximum Charge. Dan Armores juga sudah pecah dari anti match. Dan anti match harus mundur. Terlalu low juga. Tapi apakah dia masih bisa pengen untuk bertahan delaynya? Ini gak mau balik sih dia. Pokoknya gimana caranya disini tim Onyx Esports gak ngebiarin Altericor buat melakukan farming. Nah ini dengan Yuri Candance yang baik dilakukan oleh Cassius pun. Walaupun ada lot. Onyx harus kehilangan dua hero. Yes. Dan disini kita bisa lihat juga dari Udi Udi udah gak main fleeting time. Ketauan. Iya. Drian. Kesenggol-senggol. Tak kena Maximum Charge. Nih ini gila sih. Awalnya bagus banget pick off nya Leo Murphy. Terus tumbang dan... Dan... Tapi sayangnya... Dari tim Onyx Esports. Mereka harus tuh... Yuri Candance nya. Kena dua hero. Ditambah... Adanya... Penalty Zone pula. Itu combo yang dilakukan oleh tim Alderigo. Begitu memukau. Yes. Bener-bener pas banget sih momennya juga. Dimana dia dengan ada Cassius bisa meng-cancel Lumino Blast dari Saiko. Tapi Saiko dengan shield nya. Mulai menampung semua damage output yang diberikan oleh tim Alderigo. Dan mereka masih... Sepertinya masih menunggu untuk adanya atau kehadiran Lord yang kedua. Tapi Drian. Mulai melewati tembok yang membatasi antara... Land of Down. Uh-oh. Blazing duet sudah dikeluarkan Mausi. Mencoba untuk mengusir. Membersihkan midi. Tapi anti-mage muncul dengan arrival nya. Maju ke arah depan. Langsung berfokus ke arah. Misi. Membalas dengan penalti. Tapi di arah belakang Murphy. Mencoba untuk bouncing ball. Dan mengganggu lini belakang milik tim Onyx Esports. Tapi gak terlalu berpengaruh. Karena disini satu persatu dari tim Alderigo pun harus tumpang. Yes. Dan maximum charge last dari seorang Celliboy. Berhasil menangkap anti-mage. Dan bottom turret mereka harus mereka relakan. Dari tim Alderigo. Satu persatu. Mulai di press lagi. Oleh tim Onyx Esports. Onyx Esports. Begitu mengejut guys. Mereka berfokus ke arah lini belakang milik tim Alderigo. Demikian mula yang dilakukan tim Alderigo. Tapi sayangnya. Begitu sulit untuk tim Alderigo. Ke arah lini belakang Udil sendiri. Dia masih punya balance of order. Dia bisa nge-kiting dengan sangat baik. Dan. Oh. Sasa. Rian. Udil. Mereka fokus terhadap Lord Saiko. Masih ingat melihat posisi dari Casius yang sudah muncul. Oh oh. Kita masih tunggu. Tapi masih bisa diamankan oleh Sasa. Dua Dragon mengejarkan arah Casius. Luminon Bless. Masih bisa di gocek dengan 1000 pounder. Si Akai. Panda dari Casius. Dua lockdown dari tim Unique Esports sudah hilang. Gak ada Will Dragon. Gak ada. Numinon Bless dari Saiko. Dan. Mereka udah mengeluarkan resource skill hanya untuk mengusir tim Alderigo. Gimana caranya gak keganggu sama sekali. Yurik Endance dari Casius gak memporak-porandakan. Atau gak mencuri Lord yang dimiliki oleh Unique Esports. Yang saat ini bakal bergenderung ke arah Bottom Lane. Yes. Bottom Lane bakal menjadi opsi yang bagus juga. Apakah bisa langsung strike and push. Dan bakal. Uh. Empat Queen's Wing. Dari tim Alderigo. Wow. Kurang satu lagi tuh ya. Iya. Udah didapatkan. Damage dari Kimmy juga udah sangat besar. Blade of Despair sudah dimiliki as Queen One. Seharusnya damage dari Alderigo juga udah besar. Tapi sayangnya dari tadi. Inisiasi yang dilakukan oleh Unique Esports tuh begitu mengejutkan. Dan kayak. Surprise terus-menerus. Ya. Surprise peaknya sih yang bisa dibilang. Dan mungkin beberapa kali. Sebenernya. Yurik Endance dari Casius itu udah bagus banget. Tapi tidak cukup follow up damage dari tim Alderigo. Ya. Karena tim match dengan baik dia nge zoning out temen-temen dari tim Alderigo. Dan oh penalti zone-nya sudah dikeluarkan. Saiko dalam banyak tapi Murphy pun begitu sekarat. Mencoba untuk membalaskan. Dan sayang kalian yang Murphy harus tuntang. Yes. Dan Drian berhasil keluar dari zona Tourette. Masih untuk memilih melakukan push dari sisi top lane. Karena sudah memiliki kill satu demi satu. Oh oh. Arrival dari arah belakang minion biar tidak pecah. Tapi di depan. Adalah sintan ini dari seorang anti match. Ada Yurik Endance juga. Kena dua orang langsung. Tapi masih bisa bertahan. Anti match dengan immortality nya Casius di belakang. Thousand pounder. Gak bisa kemana-mana. Dan langsung dibakar saja remici oleh seorang anti match. Mulai diketok. Double kill. Diamankan oleh seorang udil. Apa sih boom charge yang memecahkan immortality yang dimiliki oleh anti match. Tapi tim alter ego sudah harus kehilangan. Tiga hitung ditambah dengan. Ini betul serai tiara top lane dan mid lane nya bakal meledak pula. Dan ini bakal menjadi super minion yang akan datang. Untuk ke base milik tim alter ego. Team Onyx Esports. Mereka tahu mereka udah punya keunggulan. Mencoba untuk menahan di base milik tim alter ego. Menunggu minion masuk. Dan apakah ini akan menjadi akhir bagi tim alter ego. Masih ada shield. Masih ada tupang bakar. Fire me shield. Mengecek karena seorang Leo Murphy. Leo Murphy nya berhasil di takedown. Tapi dari seorang silly boy. Berhasil menangkap seorang psycho. Maung Z. Terkena dari sonata. Mulai tercicil darah nya. Dan harus mundur. Untuk melakukan regen darah nya. Dan masih bisa bertahan. Dan by the way. Shadow mask sudah dibeli oleh seorang pria. Oh oh. Ini sentinya alter ego. Mereka udah kehilangan. Tiga turret. Inhibitor turret nya. Dan ini bakal terbuka banget buat Onyx Esports. Untuk nge back door. Dan ini bener-bener dibawa ke late game sih. Dari. Antara tim alter ego sama tim Onyx ya. Yap. Dibawa ke arah late game. Tapi alter ego untuk bertahan. Tentunya bakal jadi PR yang sangat-sangat besar. Bakal kesusahan banget dengan adanya free damage. Yang sangat sakit dari Sasha sampai 2000. Critical nya. Iya. Dan dari Lunox ini dia udah punya DOB. Yes. NOD juga. NOD ya. NOD dan ada fleeting time. Jadi dia bisa dengan terus menerus. Buat nge pop up ulti nya. Betul. Dan siapapun ini bakal bisa di. Halo apalagi Terizla juga. Gak akan kuat untuk nahan damage dari Lunox. Yes. Bakal free banget sih ya. Ude. Iya. NOD yang dimiliki siapapun yang punya item defense pun bakal kesakitan juga. Ngelawan Udil. Yes. Sementara itu Rian. Sudah mulai membuka vision membuka map. Dari land of down. Rian. Masih ada sunpo. Masih bisa mundur. Satu demi satu. Dan nampaknya dari Tim Onyx mulai memanfaatkan Lord yang ketiga. Map Lord yang ketiga. Setelahnya bakal terjadi kontes dan aku tadi gue gak akan mau kasih gratis Lord yang akan langsung di inisiasi oleh Onyx Esports. Coba untuk mendekati Lord Fit yang ada. Di arah belakang Casius. Oh meledak dengan sangat-sangat cepat. Blasting dua di luarga tapi sayangnya harus tumpang. Oh sebenarnya itu Maungzik masih bisa mundur. Laksudnya tidak ada siapapun. Tapi Rian di depan terkena penalti zone juga benar-benar mulai diacak-acak. Dari segi tim fightnya ada Maximum Charge juga. Daftar Leon Murphy. Oh maju ke arah depan Hermitim muncul dari arah belakang. Tapi Saiko begitu sekarang. Mungkin coba untuk belakang dan benar-benar saatnya harus gagal. Hanya tersisa anti-match dan juga sasa di belakang. Masih bisa membakar-bakar. Leon Murphy sudah harus pecah dari mortal intinya. Tapi dari arah belakang. Oh oh sasanya hanya tinggal sendirian. Dan all three go lebih memilih untuk melakukan defense terhadap minion yang sudah masuk di arah bottom lane. Ya sudah mereka karena juga sudah terlalu no HP. Kalau mereka mau maksain ke arah Lord masih ada sasa dan juga anti-match. Bisa di steal atau bahkan langsung di last it dan malah bisa balikin keadaannya. Bakal bisa langsung di wipe out. Ini sulit banget untuk tim alter ego ketika mereka ingin melakukan sesuatu. Tapi mereka harus mikirin juga lens mereka yang terus di push oleh super minion. Dan anti-match seorang diri di arah belakang. Dan alter ego akan mereka bisa mendapatkan Lordnya. Last is an easy. He still up anti-match. Tapi benar-benar di zone yang connect. Anti-match masih bisa bertahan. Datang maung sih. Mulai tercicil saja. Tim mortal intinya sudah harus pecah. Tapi di arah belakang Drian pun muncul. Seharusnya di sini bakal keseluruhan untuk anti-match bertahan. Tapi what anti-match masih bisa bertahan. Bahkan membunuh seorang. Oh oh ini bakal menjadi double kill kah anti-match. Triple kill. Triple kill. Mau di dalam bayang anti-match masih bisa bertahan. Dan boom siapa yang akan bertahan. Ternyata maung sih harus tumbang bule. What a play by anti-match. Langsung saja anti-match rival karatop lane. This is the moment langsung mengincer karatopnya. Tersisa Leo Murphy dan Celliboy. Apakah mereka bisa bertahan. Untuk melakukan defense. Ditambah Lord juga sudah mulai berjalan dari sisi mid lane. Lima lawan dua. Mulai terbuka. Mulai terexpose. Basenya. Tapi Drian di depan. Masih mau lebih. Double oh my god berhasil ditangkap. Dan last hit dari seorang Lord. Yang bisa mengamankan satu poin dari tim Monique. Mereka. Mereka.